Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sapi di Tabalong yang mencapai 3.600 ekor per tahunnya, pemerintah menyasar peterak sapi di setiap kecamatan di Tabalong, yaitu dengan mengikutkan sapi mereka ke program sapi indukan wajib bunting. Sapi indukan yang produktif dan siap kawin nantinya dilakukan kawin suntik dengan bibit sapi jenis unggul. Dari Balai Inseminasi Buatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, masa kawin suntik itu pun cukup memakan waktu satu hari satu malam. Kabit Peternakan Dinas Pertanian Tabalong, Saswoko menjelaskan, tingkat keberhasilan sapi bunting hingga melahirkan sekitar 80 persen, dan pihak Dinas Pertanian akan mendata jumlah sapi produktif di kelompok ternak untuk dapat diikutkan program UPSUS SIWAP. Jadi dalam pendataan sapi betina produktif, sapi yang dikatakan sapi betina produktif, jadi umur 2 tahun sampai 7-8 tahun itu kan, itu pertama-tama. Itu dilakukan melalui pendekatan kelompok tani, kelompok ternak. Jadi kita, organisasi petanakan kita itu melalui organisasi kelompok petanak untuk memudahkan. Jadi nanti akan diketahui berapa sih jumlah indukan yang bisa diikutkan. Nah, setelah diketahui, dicatat, kemudian dibagi diberi don target per jamatan yang dikerjakan oleh semonator tugas lapangan. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada masing, ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan potensinya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan merisaan kesehatan. Setelah putih, kalau ada gangguan di produksi, ya ditangani, sehingga dia akan sehat kembali. Nah, begitu sapinya meminta kawin, petanaknya sudah apal itu, tanda sapinya meminta kawin. Sudah apal, lalu mereka akan menapor ke petugas tempat, bisa melalui SMS, telepon, atau mendatangi rumahnya untuk dilakukan kawin suntik. Untuk di tahun 2018, pemerintah menargetkan sebanyak 800 ekor sapi betina akan dilakukan kawin suntik. Dan sementara, hingga bulan April lalu, target telah terrealisasi lebih dari 25 persen, atau sekitar 300 ekor.